Pemirsa bencana terus mengintai masyarakat Kabupaten Bandung Barat seiring dengan intensitas hujan yang kembali meningkat akhir-akhir ini. Sedikitnya delapan rumah di kampung Babakan Jati, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, atau yang berdekatan dengan Waduk Saguling, terancam ambruk akibat longsor dan pergerakan tanah. Kondisi tanah yang tidak stabil ditambah intensitas hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini memicu longsor dan pergerakan tanah di sebagian wilayah rawan bencana di Kabupaten Bandung Barat. Seperti di kampung Babakan Jati, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, atau yang berdekatan dengan Waduk Saguling. Sedikitnya ada delapan rumah yang terancam ambruk akibat longsor dan pergerakan tanah. Salah satu bangunan warga di atas lahan seluas 500 meter persegi rusak cukup parah. Kerusakan terjadi pada bagian belakang rumah, musola, dan tempat berkumpul keluarga yang retak pada lantai dan temboknya, sehingga tidak bisa digunakan lagi. Padahal bangunan tersebut belum lama dibangun. Pemilik rumah mengatakan pergerakan tanah mulai dirasakan sejak Sabtu malam saat hujan deras menggoyur wilayahnya. Berselang dua hari kemudian terjadi pergerakan tanah, hingga saat ini kondisinya semakin parah. Akibat kejadian tersebut, pemilik rumah merugi materi ratusan juta rupiah. Pemilik rumah berencana bangunan terdampak akan diratakan dengan tanah lantaran mengancam keselamatan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV